Jadi di pertengahan 2017, saya bertemu dengan Surya Sahet Api dan akhirnya saya berpikir gimana ya supaya audio Quran Aid Project ini bisa juga diakses oleh teman-teman tuli. Dan akhirnya Quran Aid Project Isyarat muncul idenya di tanggal 27 Agustus 2017. Setelah itu saya dipertemukan oleh Bunda Galuh, pendiri sekolah The Little Hijabi Homeschooling, dan di situ menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa pengantar. Di situ kami menemukan ada satu pengembangan materi pembelajaran Islam yang bisa diakses oleh teman-teman tuli melalui visual yang lebih menarik, kreatif, dan juga aksesibel. Dan itu akhirnya kita menamakan cahaya dalam sunyi. Kutuf sekali didukung oleh masyarakat luas karena dengan adanya cahaya dalam sunyi dan juga kurang ada pajak isyarat, itu bisa membuka akses teman-teman tuli dan juga orang tua yang dianugerahi anak-anak tuli, itu bisa mengenal Islam lebih dalam dan lebih komprehensif. Salah satu media campaign yang kita usung di dalam cahaya dalam sunyi adalah kita membuat lagu yang berjudul sama dengan campaign tersebut. Sehingga aspirasi teman-teman tuli bisa tersampaikan di dalam lirik lagu tersebut. Dan lagu ini juga terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyebutkan tentang kenapa pentingnya bulan Ramadan di situ dan kenapa pentingnya kita menyebutkan takdir. Dan kami melibatkan lebih dari 25 penyanyi dan juga musisi yang juga pernah berkontribusi di dalam Quranic Project untuk dapat menyuarakan aspirasi teman-teman tuli lewat lagu ini. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah takbiran dalam bahasa isyarat yang dikontribusikan oleh puluhan dan mungkin ratusan anak-anak Indonesia berkarya di dalam satu karya yang kolosal.